Hai ketemu lagi ini tinnitus production kali ini gua mau coba bikin foto mozaik Oke yang pertama-tama gua disini pakai Photoshop Adobe CC 2017 Oke teman-teman udah ketemu di custom Hai teman-teman klik custom kemudian klik di lebarnya dan tingginya gua disini pakai ukuran satuannya pixel teman-teman klik ketikin disini 1500 dan di heightnya 1500 dengan resolusi 300 eh sorry 300 nah tinggal dan backgroundnya kontennya white Oke teman-teman 8bit RGB color kita klik Oke kita ketemu sekarang diapain bang supaya ukurannya sama kita kasih penggaris disini kita ada apa yang namanya new guide nah ini untuk satuan penggaris teman-teman disini boleh ukurannya lebih kecil dari ini boleh kalau gua disini pakai ukuran 12,5 teman-teman jangan pakai cm atau jangan pakai mm di sini tulisnya gua pakai persen jadi mau ukuran seapapun dia udah persentase ukurannya oke Hai jadi gua pakai satu sekalanya 12,5 persen ya Nah ini kita tadi karena vertikal sekarang kita bikin horizontal ya garisnya klik horizontal ini 12,5 juga 12,5 persen nah nah ikan operan jadi sekotak ini nih terus bikin lagi perkaliannya 25 persen horizontal kemudian Hai kemudian Hai nge-gait lagi didin sekalanya 25 persen juga vertikal 57,5 persen kita udah punya kotak yang sama disini sama tinggi sama lebar berjumlah 12345678 kali 8 berarti berapa 64 foto teman-teman kali ya teman-teman disini tinggal bikin 64 foto file terus disini klik place and teman-teman bebas pokoknya fotonya boleh yang mana aja gua kasih foto ini misalkan wah udah muncul nih waduh bang kegedean bang sabar teman-teman tinggal klik di keyboard shift kemudian drag di ujung sini drag kemudian teman-teman geser supaya ukurannya pas ini nggak usah dipas-pasin kemudian klik klik keren it oh please dulu enter dulu atau place nah kemudian di rentegular di klik dislike di klik di drag terus teman-teman ctrl C nah disini jadi double keluar layer yang dislike tadi teman-teman foto yang awal tadi image 2958 ini teman-teman delete klik kanan terus delete nah hasilnya fotonya satu kita ulangi lagi prosesnya place lagi kemudian foto-foto yang ini nih misalkan ini ya place oke oke place nah kemudian klik klik shift klik shift terus di drag mouse-nya udah cukup misalkan kemudian klik place kemudian klik rentikuler ctrl J ctrl J image-nya di delete klik kanan delete oke teman-teman lakukan proses ini sampai fotonya full semua kotak terisi full gue disini mau buka foto yang udah gue bikin ini foto yang udah gue bikin tadi dengan ukuran yang sama udah gue kumpulin jumlahnya 64 foto udah kayak gitu udah muncul semuanya kayak gini teman-teman klik edit kemudian define pattern nah teman-teman disini kasih judul pattern mosaic 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 oke klik ok oke teman-teman kalau udah kayak gini tinggal di close terus terus open picture yang teman-teman mau bikin jadi mosaic nya gue mau pilih foto yang ini ya misalkan nah fotonya yang ini nah ini foto tadi kita hapus ya oke misalkan teman-teman udah dapet fotonya seperti ini misalkan buka new layer untuk menempatkan pattern yang telah kita bikin tadi create new layer oke sudah kemudian klik edit kemudian fill disini kontennya diganti pattern terus custom patternnya pilih foto yang tadi udah kita bikin ini misalkan oke dia akan muncul otomatis fotonya di semua picture tadi di layer new layer tadi lalu apa yang harus kita lakukan teman-teman ganti modenya dari normal ke overlay oke oke nah ini udah hampir jadi foto mosaic nya jadi teman-teman bisa ngeliat bentuk gabungan dari fotonya tapi kurang menyatu jadi kita akan satukan dengan cara klik di layer tadi layer 1 kemudian klik image dan disaturate oke ini jadi picture picture nya jadi menyatu warnanya dengan warna background yang teman-teman udah kasih bener gak ya kan nah sebenernya ini udah jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan hasil mosaic kayak gini gue mau bikin mosaic nya itu lebih kecil gimana caranya oke kita klik di layer nya kemudian free transform atau teman-teman boleh control control t udah control t teman-teman klik shift terus di drag nah sampai kalau gue sampai 25 25% 25 nih ada di ukuran di luler ini nya nih 25 ada nanti garisnya oke udah kayak gini teman-teman klik enter oke terus kita duplicate si layer nya itu duplicate layer oke kita drag ke pinggirnya kita ulang duplicate layer duplicate layer lagi oke jadi kita menemukan fotonya lebih banyak lebih kecil jadi pixel nya lebih jelas keliatan gitu jadi kalau gue sih lebih suka kayak gini jadi bentuk fotonya lebih kecil-kecil sehingga bentuk dari apa namanya tekstur fotonya lebih baik kelihatannya oke thank you for watching Tinetus Production kita ketemu lagi di tutorial berikutnya see you next time bye